Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Marcella Dianur Afifah dari Pendidikan Ekonomi 2020A Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik dan langkah-langkah menerbitkan artikel dalam jurnal ini Open Journal System atau OJS adalah subtansi elektronik kerangka kerja Dewan yang secara eksplisit dibuat untuk menangani seluruh distribusi logis interaksi eksekutif dari panggilan untuk kertas, survei, hingga distribusi online Open Journal System atau OJS diberikan oleh Public Information Undertaking dari Siemens Person Collect dan dipisahkan di bawah GNU Overall Population Permit Open Journal System bekerja dengan pekerjaan administrator buku harian, editor, komentator, jendekiawan, dan pembaca Cara submit artikel lewat OJS Pertama-tama kita harus tahu alamat jurnal yang akan kita tujukan Di sini saya akan memberi salah satu contoh submit jurnal di Askarya Jurnal Jadi kalau artikel kalian ingin diterbitkan di Askarya Jurnal ini kalian harus masuk ke webnya terlebih dahulu dan meng-submit ke jurnal ini Cara login Jika sudah login masukkan username dan password anda seperti gambar di atas Kemudian anda bisa mengirim artikel ke OJS atau jurnal tujuan anda Cara daftar di OJS Jurnal Cara daftar di OJS Jurnal Ini jika kalian belum login kalian bisa daftar terlebih dahulu Isi data diri anda di atas sesuai penjelasan yang sudah diberikan Jika sudah jangan lupa klik register Setelah daftar anda setelah daftar anda bisa mengirim artikel ke jurnal tujuan anda Klik submit untuk mengirim artikel anda Sebelum mengirim artikel ada baiknya kita bisa melihat template-nya agar artikel kita sesuai dan tidak salah Cara upload artikel pada OJS Start Isi data seperti induksi di bawah ini Setuju untuk mematuhi hak cipta yaitu kita checklist Pilih artikel anda Pilih artikel anda yang akan di upload Jangan lupa di centang Next Setelah itu periksa terlebih dahulu centang yaitu centang semuanya Setelah itu jika perlu anda bisa mengirim komentator ke editor Setelah itu klik tombol ini Setelah klik save and continue maka akan diarahkan untuk mengupload artikel anda Satu Upload file Pilih artikel anda yang akan di upload Yang kedua Upload file Di sini Konfirmasi dahulu unggahan anda Setelah itu anda dapat menekan tombol save and continue Yang kedua Upload submission Pilih untuk melanjutkan langkah selanjutnya Setelah itu klik simpan dan lanjutkan Maka anda akan diarahkan untuk mengisi metadata artikel Yang ketiga Enter metadata Masukkan editor artikel anda Masukkan abstract yang ada di artikel anda Jika penulis artikel bidai 1 bisa menambahkan di sini Setelah itu masukkan kata kunci yang ada di dalam artikel anda Masukkan referensi yang ada di artikel anda Klik tombol save and continue Klik simpan dan lanjutkan Lalu klik selesai pengiriman Dan anda diminta untuk mengkonfirmasi kiriman artikel anda Jika sudah menyelesaikan tahap dengan benar Maka dapat melihat hasil dan status pengiriman di informasi akut anda Nanti Kan di sini keterangannya Submission Nanti kalau artikel kita sudah diproses atau direview Maka tulisannya akan berubah menjadi review Setelah menyelesaikan tahap di atas Carilah kontak pengelola Hubungi pengelola baik via email atau nomor whatsapp Beri informasi bahwa anda telah melakukan Submit jurnal pada situs mereka Berarti kita tinggal menunggu editor dari askaria jurnal melakukan review Proses review hingga mendapatkan letter of acceptance LOA atau letter of acceptance Penyataan yang diberikan oleh administrator pengelola jurnal Yang menyatakan bahwa artikel yang dikirim oleh penulis Diumumkan layak untuk didistribusikan Surat ini sebagai aturan tambahan Menyatakan kapan artikel tersebut dimasukkan untuk didistribusikan Yang berisi seluruh volume dan versi Manfaat letter of acceptance Pada tingkat dasar LOA adalah bukti bahwa artikel yang kami kirimkan telah diakui untuk didistribusikan Selama sistem distribusi selesai Pencipta dapat menggunakan dukungan ini Daripada bukti nyata sebagai buku harian cetak Total atau RCPDF Atau pengaturan lainnya yang dapat diakses di web tersebut Status artikel mulai dari pengiriman hingga terbit Awoting statement Setelah kita selesai melakukan submission Artikel kita berada pada posisi ini Artinya artikel kita masih dalam proses menunggu ditindaklanjuti oleh editor Pada tahap ini kemungkinan yang akan terjadi Ada dua editor melanjutkan atau meneruskan naskah kepada calon review Atau editor menolak artikel Anda In review Setelah manajemen mengirimkan permintaan survei ke komentator yang direncanakan Dan analisis menunggu situasi dengan artikel kami dalam survei Sebuah artikel diperiksa oleh sekitar dua komentator Untuk opsi pertama berarti naskah Anda akan diproses ke tahap selanjutnya Keputusan revisi minor berarti Anda hanya perlu melakukan sedikit penyempurnaan kualitas artikel Ada pun resume berarti Anda harus review ronde kedua Ada pun decline Setelah disetuju optitor Maka Anda perlu mencari target jurnal lain untuk melakukan publikasi artikel Anda Ingat Anda harus menanggapi dan melakukan revisi apabila setuju dari masukan para review In editing adalah salah satu status ketika artikel Anda dinyatakan diterima dan Anda melalui proses editing atau sunting bahasa, tata letak, profiting, dan hal teknis lainnya Untuk memastikan keterbacaan artikel Anda pada saat terbit Pada saat ini biasanya pengelola jurnal menerbitkan letter of acceptance Sebagai tanda bukti artikel Anda diterima dan sedang dalam proses penerbitan Selanjutnya, achievement Pada saat Anda di posisi ini berarti artikel Anda telah terbit dan Anda dapat mengeceknya di sebuah edisi dan volume tertentu di jurnal tersebut Cara artikel terindeks Google Scholar Silahkan login ke Google Scholar terlebih dahulu Sebelumnya, kamu sudah mempunyai akun Gmail institusi dan sudah terdaktar di Google Scholar Jika kamu belum mempunyai akun Google Scholar, nanti akan kami pelajari di next slide selanjutnya Yang pertama, buka tab lain lalu ketik URL yang ada di bawah ini Pilih penggabungan penelitian Kemudian, pada saat itu ada beberapa keputusan untuk jenis situs yang digunakan untuk menangani perangkas Pilih Open Journal System situs OJS Klik Continue Setelah itu, setelah membaca Google Scholar Institution Checklist Checklist semuanya Setelah itu, masukkan data diri Lalu, klik Submit Setelah itu, Anda akan mendapatkan email seperti di bawah ini Kurang lebih signifikannya seperti di bawah ini Jika substansi Anda memenuhi aturan kami Anda biasanya dapat berharap untuk berpikir bahwa diingatkan untuk hasil Google Scholar dalam 4-6 bulan Setelah itu, artikel akan muncul di profil Google Scholar dalam beberapa hari atau minggu Tergantung banyak artikel yang diindeks Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!